Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam webinar seri Serelawan Jurnal Indonesia khusus untuk pengurus daerah Provinsi Jawa Barat Dalam kesempatan siang ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana jurnal kita bisa terindeks di doa OJS 2 maupun OJS 3 Sebagai mana biasa, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita pada siang sampai sore nanti berjalan sebagaimana yang kita harapkan Berdoa mulai Baik, terima kasih Untuk selanjutnya Kami Minta Pak Wes sebagai ketua pengurus daerah ERJI Jawa Barat untuk menyampaikan sambutannya waktu dan tempat persilahkan Baik, terima kasih Sudah ada suaranya? Ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wasawabihi wa mawala Alhamdulillah Terima kasih Pertama-tama mari kita penyetkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi melalui kegiatan webinar yang pada bulan ini oleh ERJI Jawa Barat dan sudah acara yang ketiga Suaranya Pak Wes Agak keganggu suara Langsung aja begini ya Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan bahas webinar seris ketiga yaitu indeksasi jurnal khususnya jurnal menengah DOAJ yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Pak Busro narasumber yang sudah cukup terkenal di seantara Indonesia ya yang merupakan bagian dari ERJI Jawa Barat Bapak Ibu sekalian di kegiatan ERJI Jawa Barat memang kita berupaya untuk bisa membuat kegiatan secara rutin maka mudah-mudahan kegiatan ini menjadi media silaturahmi di tengah kondisi bahwa kita masih dalam kondisi harus melakukan kegiatan secara online WFO atau WFH ya Working From Home jadi mudah-mudahan nanti materi yang bisa disampaikan oleh Pak Busro dan moderatornya Pak Kholik ini bisa memberikan manfaat masukan bagi Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan selesai acara kemudian ada yang sudah bisa submit untuk DOAJ indeksasi sehingga diharapkan bisa lebih spesifik lagi bila sebelumnya tentang indeksasi DOAJ ini dilaksanakan secara maraton oleh RJI Pusat maka karena sekarang kondisinya seperti ini kita secara terpisah ya di RJI Jawa Barat membuat kegiatan untuk indeksasi DOAJ dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian di bulan Desember kita juga akan melaksanakan webinar seris yang seri keempat yaitu berkaitan tentang etika dalam penulisan terutama cek plagiarisme dan bagaimana cara menghindarinya yang nanti akan ada Bu Rosleni dengan moderator Pak Rudiana Bapak Ibu sekalian dan info juga nanti akan disampaikan lebih lengkap mungkin ya dari RJI Pusat berkaitan tentang PSPI atau Pusat Publikasi ya untuk di di Pusat sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut saya kira sebagai sambutan tidak akan panjang lebar karena lebih penting nanti materi saja yang kemudian lebih luas waktunya untuk dijelaskan untuk diberikan kesempatan maka mari kita bersama-sama membaca Basmalah untuk memulai kegiatan ini Bismillahirrahmanirrahim demikian semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa bagi yang ingin mendapatkan sertifikat dan materi bagi yang sudah donasi saja jadi diharapkan nanti Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan ini terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah hadir pada kesempatan ini ada berapa ini 27 27 ya nanti bisa terus bertambah karena pendaftar sebelumnya itu ada 80-an mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan semakin bertambah sesuai dengan jumlah yang sudah mengisi di POM pendaftaran baik terima kasih itu yang bisa saya sampaikan dalam kata pengantar bila di topik Waldo Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Dr. West yang sudah memberikan sambutannya pada kesempatan siang hari ini selanjutnya kami persilahkan pada perwakilan RJI Pusat Mas Reza untuk menyampaikan pengoporan tentang PSPI Pak Kak silahkan baik terima kasih Pak Holik atas waktu dan kesempatannya saya buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian khususnya di RJI Jawa Barat perkenalkan nama saya Muhammad Reza Batari saya disini mewakili dari Pak Erik selaku koordinator dari Pusat Studi Publikasi Ilmiah di PSPI untuk memberikan sebuah sosialisasi terkait dengan program PSPI pada tahun ini mohon izin Bapak Ibu sekalian saya mau share screennya dulu jadi yang pertama jadi agenda tahun ini untuk dari PSPI sendiri ada PSPI Project 2020 yang mana sebelumnya sudah disosialisasikan launching pada tanggal 28 Oktober kemarin bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan juga saat agenda dari RJI untuk Negeri yang bedah jurnal selama 12 jam jadi PSPI Project ini salah satu kegiatan dan inisiasi dari PSPI yang untuk bagaimana menginisiasi memberikan wadah bagi penulis penggiat publikasi untuk bisa memberikan publikasinya melalui tulisan-tulisan naskah manuskrip yang nanti akan dipublikasikan di Publeter nah yang pertama bahwa kita ada tiga agenda Bapak-Ibu sekalian yang pertama adalah proposal papers dengan insentif penulis di media masa untuk proposal sendiri kita nanti penerimanya dua proposal untuk satu proposal hibah dananya sekitar 10 juta dan yang kedua adalah call for paper nanti penerimaan maksimal dari artikelnya 10 dengan nanti ada reward dari proposal artikel yang terpilih akan mendapatkan reward sebesar 1 juta nah nanti untuk artikel ini dia mendapatkan kesempatan publikasi di Publeter nah terus yang ketiga kita ada insentif menulis di media masa baik nasional maupun lokal untuk nasional kita 5 artikel 750 ribu dan juga media lokal sekitar 500 ribu rupiah nah yang pertama terkait dengan call for proposal jadi temanya adalah bagaimana sih kita melihat dampak RG ini terhadap publikasi ilmu di Indonesia nah untuk pengusulnya sendiri ada dari pihak bisa dari pihak lembaga pemerintah universitas LSM lembaga swasta nah untuk tanggal pengusulnya sampai tanggal 31 Januari 2021 jadi Bapak Ibu punya waktu sekitar 3 bulan jika Bapak Ibu berniat ingin mengirimkan proposalnya ada sekitar waktu kurang lebih 3 bulan untuk bisa menyusunnya nah untuk kriteria penulisnya kita ada satu tim dari administrasi keuangan terus ketua tim minimal S2 dengan jabatan lektor atau peneliti akademis praktisi di lembaga lidbang pemerintah universitas swasta dan sebagainya nah untuk proposal yang tadi saya bilang bahwa satu proposalnya mendapatkan hibadana sekitar 10 juta rupiah nah untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi di PSPI panduan proposal untuk panduan dan teknisnya atau nanti Bapak Ibu bisa langsung ke website resmi dari PSPI sendiri nanti akan saya info-kan di akhir slide-nya itu nah yang selanjutnya adalah call for papers yang nanti mendapatkan kesempatan publikasi di Publator karya originil nah temanya ini kita mengkaji bagaimana nanti kebijakan jurnal etika publikasi open access hak cipta lisensi sejarah dan sebagainya nanti Bapak Ibu bisa cek di Publator tapi lebih untuk terperincinya secara jelas panduannya ada di sini untuk di call for paper nah tipe artikelnya kita ada tiga jenis yaitu artikel riset review komunikasi pendek nah saya sudah cantumkan panduannya di template ini oh artikel riset itu seperti apa sih ada panduannya baik dan juga review dan komunikasi pendek nah terus template-nya nanti disesuaikan dengan di Publator sudah tercantum di panduan ini juga nah penulis ini sifatnya individu atau tim tim maksimal lima tim dengan nanti kita menerima 10 artikel terpilih yang nanti akan mendapatkan reward sebesar 1 juta rupiah nah selanjutnya yalah insentif artikel di media masa jadi nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendapatkan reward dari insentif insentif ketika nanti Bapak Ibu punya tulisan yang berkaitan dengan tema eksistensi RJI dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga terkait pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia jadi nanti Bapak Ibu punya tulisan terkait dengan tema ini terus nanti dipublikasikan baik itu di media nasional atau lokal entah itu cetak ataupun online nanti Bapak Ibu bisa langsung kirim bukti bukti publikasi di medianya dan juga nanti seiring bersamaan dengan naskah aslinya nanti Bapak Ibu bisa cek panduan lengkapnya di SPI panduan insentif penulis untuk nasional sendiri kita beri insentif 750.000 dan untuk lokal kita beri 500.000 rupiah nah Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi laman resmi dari PSPI pspi.relawanjournal.id di home eventnya di sini nah di sini untuk call for paper proposal dan juga insentif penulis nah Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk kalau memang tertarik bagaimana membuat sebuah tulisan yang sifatnya artikel review riset komunikasi penek Bapak Ibu bisa langsung ke call for paper ataupun nanti untuk call for proposal Bapak Ibu bisa nanti langsung ke ini template di sini dan juga insentif penulis untuk di media masa jadi itu aja Bapak Ibu sekalian terkait pengenalan dan sosialisasi program dari PSPI Project 2020 kurang lebihnya nanti akan saya ini akan saya masukkan di chat untuk beberapa informasinya mungkin nanti ada dari Bapak Ibu yang belum hadir di webinar ini nanti bisa lihat sekalian jadi nanti saya sekalian publish juga beberapa website-nya dan juga link untuk panduannya di kolom chat itu aja dari saya mewakili dari Pak Eric untuk memberikan sosialisasi terkait PSPI Project 2020 atas kesempatannya terima kasih saya balikan kepada Pak Moderator Pak Holik terima kasih enggak Pak atas waktunya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu demikian tadi pemamparan tentang pusat studi publikasi ilmiah dari RJ Pusat barangkali Bapak Ibu yang ikut webinar kali ini yang berkenan untuk berpartisipasi silahkan mengunjungi alamat-alamat yang tadi sudah disampaikan untuk selanjutnya Pak kita masuk ke acara utama yang akan diisi oleh Pak Gusro sebagai Kiai-nya relawan jurnal di Indonesia Pak Kiai-Ibu Gusro kami persilahkan share screennya mohon oh iya terima kasih Pak Holik terima kasih Pak Ketua RJ RJI Jawa Barat Pak Dr. Wes dan terima kasih dari RJI Pusat dan yang mewakilinya Bung Reza eh siapa siapa namanya tadi benar ya benar banyak nama Reza soalnya teman-teman ini terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah sudi menunggu ini untuk sama-sama kita belajar kita masih disibukan dengan perjurnalan ternyata salam dari saya Gusro dari Uing Sunan Gunung Jati Bandung saya kali ini diminta oleh Panitia untuk menyampaikan mengenai persiapan summit ke DWJ slide ini sebenarnya saya adopsi dari slide-nya Mas Ratodi ini agak lebih lengkap ternyata pas saya baca-baca jadi tadi saya sudah mohon izin untuk juga bisa menyampaikan hal yang sudah ditulis oleh beliau Mas Ratodi ini editor dia di DWJ dari UIN Surabaya saya ini salah satu associate editor yang dibawa Mas Ratodi ini jadi Mas Ratodi ini yang menugaskan jurnal-jurnal itu ke saya saya yang membaca kemudian merekomendasikan ulang ke Mas Ratodi dan selanjutnya Mas Ratodi yang akan memprosesnya dengan editor-in-chief DOAJ-nya nanti ada lagi yang diatasnya oke perkenalkan Bu Stro tadi sudah disampaikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung di UIN Bandung saya jadi koordinator rumah jurnal di fakultas ini bikin bikin koordinator sendiri ngangkat sendiri ini sebenarnya karena gak ada gak ada secara formalnya dan di RJI sekarang saya menjadi anggota Dewan Pengawas Relawan Jurnal Indonesia sambil itu juga saya aktif di Nandatul Ulama masih sama bagian publikasinya yaitu di Lembaga Ta'lib One Nasher dan kalau ada apa konsultasi dan lain-lainnya kalau tidak disampaikan tidak cukup waktunya di forum ini bisa menghubungi kontak yang sudah saya sampaikan di slide berikut dan di Usuluddin ini Bapak Ibu yang mohon promosi sedikit ya yang dari studi Islam ya boleh ada tiga jurnal di Usuluddin yang sudah Sinta 2 Dawawasan ini Islamic Studies umum ya ini semuanya agak masuk sih tidak dilihat di skopnya kemudian Albayan ini untuk kajian Quranic Studies Tafsir dan sebagainya dan Religious ini kajian Religious Studies silakan Bapak Ibu yang ada naskah ilmiah penelitian terkait dengan bidang-bidang yang tadi disebutkan bisa submit ke kami biasanya penerbitannya di Desember yang nomor 2 itu selanjutnya ini langsung saja ke DOAJ ini sebagai informasi ya Bapak Ibu yang sekarang ikut kegiatan ini sebenarnya menurut saya agak telat karena DOAJ sekarang sudah memperlakukan form baru sejak tanggal 1 November kemarin itu mereka itu menghabiskan pengajuan-pengajuan lama itu semuanya dihabiskan karena ternyata DOAJ ini mau beralih akan beralih ke form yang baru sebenarnya form yang baru ini setelah saya baca-baca itu tidak terlalu jauh berbeda dengan form yang lama secara prinsip open access semuanya masih sama namun secara pertanyaan-pertanyaannya jauh lebih disederhanakan bisa dilihat di sini ini di blognya DOAJ nya bahwa mungkin di form baru ini ada tambahan-tambahan informasi seperti tiga hal ini ada tambahan informasi dan lebih banyak itu adalah yang di remove yaitu pertanyaan-pertanyaannya mungkin di merger ada yang dikurangi karena mungkin redundant dengan informasi yang sebelumnya ini mungkin bisa dibaca di blognya DOAJ ada beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya dihapuskan namun secara prinsip form yang baru pun tidak akan terlalu jauh berbeda dengan form yang lama maka dari itu walaupun yang hari ini kita diskusikan adalah berdasarkan mungkin contoh-contoh yang tertera di form lama tapi tenang saja itu masih dapat digunakan saran saya juga untuk Bapak Ibu yang mau apply DOAJ saran saya sih mending setelah form barunya ini stabil sudah disosialisasikan karena kalau Bapak Ibu submit sekarang misalnya itu bisa jadi aplikasinya itu akan langsung didistribusikan ke yang mungkin masih kosong bisa orang Rusia bisa orang Israel bisa orang mana saja yang mungkin secara ini masih kosong di Indonesia sendiri beberapa associate editor sedang diburu waktu untuk membereskan pengajuan-pengajuan yang lama yang sebelum 1 November itu di DOAJ yang didugaskan ke editor dari Indonesia maka saran saya sih nanti aja biasanya sih kayaknya Desember udah mulai stabil lagi dengan form yang baru oke sebelum masuk ke poin-poinnya ini kita perlu ketahui bersama apa itu DOAJ kan kok kenapa orang-orang oh mohon izin dulu ya saya matikan videonya karena biasanya kalau ada videonya ini suaranya agak putus-putus nantinya ya kenapa orang kok sekarang ramai-ramai berbicara DOAJ terkait dengan indexing jurnalnya nah jangan sampai kita hanya ikut-ikutan orang tanpa kita tahu sendiri DOAJ itu apa jadi DOAJ itu adalah sebuah lembaga ya sebuah situs yang mencantumkan yang menyebar luaskan jurnal-jurnal yang open access yang OA karena kepanjangan dari DOAJ itu huruf O dan A-nya itu ya memang open access jadi gak mungkin jurnal yang tidak open access itu bisa diindeks oleh DOAJ kemudian proyek ini jurnal open access ini secara ilmiah dapat memenuhi standar kualitas tinggi jadi jangan hanya open accessnya saja tapi secara kualitasnya juga terperhatikan yaitu biasanya dibuktikan dengan adanya proses peer review di jurnalnya dan ada kontrol kualitas dari editorial timnya dan yang paling penting yaitu ini yang sifat open accessnya itu yaitu menggunakan model pendanaan yang tidak membebani pembaca dan tidak membebani lembaga mereka untuk dapat mengaksesnya open access tidak membebani jadi yang ditekankan oleh DOAJ itu adalah kebebasan user pembaca untuk bisa mengakses membaca artikel-artikel yang diterbitkan oleh suatu jurnal bukan jurnal yang ada publication fee kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah open access itu harus gratis mengirimnya publikasinya dan gratis mengaksesnya jadi yang dimaksud open access itu sebenarnya lebih ditekankan kepada cara pembaca dalam mengakses paper-paper yang diterbitkan di jurnal itu jadi bukan cara penulis dalam menerbitkannya jadi bisa jadi suatu jurnal itu dalam menerbitkan artikel membebankan biaya publikasi ke penulis tapi ketika dia diunggah itu sudah bisa diakses oleh semua orang maka itu tetap termasuk kategori open access dan ini pertanyaan yang masih sering ditanyakan ini biar terindeks DOAJ bayar berapa wah banyak banget yang nanya ini kami tekankan sekali lagi bahwa untuk bisa terindeks DOAJ itu tidak diperlukan biaya sepeser pun jadi gratis daftarnya gratis dan ketika sudah diindeks juga gratis tidak ada biaya-biaya mungkin ada biaya-biaya itu ya untuk penerbitan jurnalnya kalau ada pelatihan ya untuk undang narasumbernya itu biayanya kalau itu sih tidak ada kaitannya dengan DOAJ pelatihan apapun kalau memang kita ada dana untuk membiayai narasumber ya itu bukan ke DOAJ-nya tapi itu lebih ke kegiatannya oke selanjutnya ini ini saran yang paling mudah ini biasa banyak yang nanya lagi gimana caranya agar jurnal kita bisa terindeks DOAJ maka biasanya saya selalu menjawabnya dengan gampang tirulah jurnal sebelumnya yang baru saja terindeks DOAJ untuk contoh untuk benchmarking jadi kita gak ngawang-ngawang itu ada materinya disampaikan tapi kadang-kadang kita bingung sendiri karena kita tidak melihat contoh-contoh jurnal yang sudah terindeks DOAJ kalaupun sudah kita cari jurnalnya terindeks DOAJ jangan sampai nyarinya yang jurnal terindeks DOAJ-nya yang lama-lama karena bisa jadi kebijakannya berbeda antara yang dulu waktu dia diindeks oleh DOAJ dengan kebijakan sekarang maka saya mencoba membuatkan link URL yang mempermudah Bapak-Ibu dalam mengakses jurnal Indonesia yang baru saja terindeks DOAJ ini link-nya bisa Bapak-Ibu klik atau diketik ini misalnya ini nah ini saya sudah sudah buat pemfilteran bahwa jurnal yang baru saja terindeks DOAJ yang paling teratas posisinya misalnya ini hari ini baru terindeks DOAJ dari UIN suka UIN Sunan Kalijaga ya kan kalau kita nyontoh jurnal yang baru saja kemarin kan kebijakannya ya pasti sama nggak terlalu berbeda jauh tinggal mungkin di beberapa hal kita perlu menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada itu jadi jangan sama persis dengan jurnal yang Bapak-Ibu contoh itu harus disesuaikan kembali nah informasi apa yang diperlukan untuk sabit DOAJ jadi saya mengambilnya saat ini masih menggunakan form yang lama yang saat ini masih berlaku form ini bisa diakses di sini ini formnya jadi setiap pertanyaan tadi setiap penjelasan tadi ini terkait dengan form yang ini oke langsung saja bagaimana proses persiapan jurnal Bapak-Ibu agar bisa diindeks oleh DOAJ yang pertama adalah persiapan dari sisi website jurnalnya website jurnal Bapak-Ibu harus bisa menampilkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan atau membingungkan pembaca nah ini seringkali yang kayak gini ini ketika jurnalnya menggunakan bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya website-nya ya website jurnalnya menggunakan bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya ini kayak seringkali Google Translate jadi kita lupa untuk menyesuaikan ulang beberapa grammar dan informasi-informasi yang ada jadi intinya sih yang namanya juga informasi ini gak ada kaitannya dengan DOAJ juga ya harusnya informasi yang tertera itu harus jelas dan bisa diakses semua orang tidak membingungkan tidak multitapsir yang kedua di website itu diusahakan ringkas mudah navigasinya mudah navigasinya itu beberapa menu beberapa informasi itu jangan diumpet-umpetin langsung saja tampilkan di homepage-nya di halaman depannya transparan terkini artinya update dan konten yang diberikannya itu benar karena beberapa website itu ada konten yang diberikannya itu misinformasi pernah saya memeriksa ada tim editorial yang namanya ini saya meragukan orang tersebut menjadi editor di jurnal tersebut karena ini orang beken misalnya dan ini jurnalnya saya rasa belum terlalu dikenal di keilmuan yang di keilmuan tersebut maka biasanya DOAJ ketika ada kecurigaan-kecurigaan seperti ini mereka menghubungi langsung orang yang menjadi editor yang dicuriga DOAJ tersebut tidak berkontribusi di jurnal tersebut dan ketika memang kata si orang yang diambil itu diambil secara diam-diam itu menyatakan bahwa memang beliau tidak berkontribusi di jurnal itu itu bisa di blacklist bahkan tidak hanya jurnalnya tapi institusinya nantinya ada beberapa kasus yang sudah sampai memblacklist sampai institusinya hanya karena misinformasi dari salah satu jurnal jadi hati-hati di bagian ini yang ketiga terkait dengan website gunakan bahasa Inggris atau kalaupun bahasa Indonesia yang jelas jangan kedua bahasa itu tertera gado-gado dalam satu page itu ada halaman publication etik pakai bahasa Inggris di halaman yang lainnya author guideline isinya pakai bahasa Indonesia jadi itu yang disebut gado-ado itu yang biasanya jadi alasan penolakan di pengajuan DOAJ bahasa yang kalau hanya bahasa yang grammarnya kurang baik tapi masih bisa dipahami biasanya beberapa kasus itu masih bisa ditolerir tapi ketika bahasanya sudah campur-campur beberapa kasus bahkan banyak kasus itu langsung ditolak karena ya informasinya tidak bisa diakses oleh beberapa orang dengan bahasa yang macam-macam itu kecuali memang jurnalnya menampilkan dui bahasa atau tiga bahasa atau berapa bahasa pun tapi proses penampilan menampilkannya di website-nya dengan rapi dengan benar ya itu bisa diterima biasanya bukan website-nya pakai satu informasi bahasa Inggris informasi yang lainnya bahasa Indonesia itu yang dimaksud gado-gado tadi nah yang berikutnya adalah website harus menampilkan informasi ISSN baik ISSN Jetpack maupun ISSN online dan ISSN nya mohon Bapak Ibu pastikan itu ada di website portal ISSN pusatnya jadi jangan hanya memeriksa berhenti sampai di website LIPI beberapa kasus itu LIPI itu update-nya tidak langsung hari itu juga mungkin perlu waktu untuk sinkronisasi dengan portal ISSN di Paris itu maka perlu Bapak Ibu periksa kembali di portal ISSN pusat itu jangan sampai di sana tidak ada walaupun di ISSN LIPI ada nah ketika ada kasus itu kan tinggal kita kontak ke ISSN LIPI untuk mencoba disinkronisasi dengan ISSN atau RG tersebut dan pastikan namanya yang tertera itu sesuai dengan yang tertera di pendaftaran di ISSN pusat tersebut ISSN atau RG tersebut ini hal-hal mendasar ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan DOAJ saya rasa ini terkait juga dengan akreditasi terkait juga dengan ya memberikan transparansi jurnal secara jelas kepada penembaca maupun ke penulis kita masuk ke konten konten yang bisa suatu syarat jurnal Bapak Ibu bisa diindeks oleh DOAJ yang pertama adalah pastikan jurnal memiliki sistem pencarian kalau pakai OJS sebenarnya sudah otomatis ini oh boleh sambil saya saya cek jurnal Bapak Ibu yang mau jadi jadi volunteer untuk sambil di cek silahkan ada di chat barangkali URL-nya silahkan Bapak Ibu biar ada contoh juga biar sekalian gitu ya mumpung yang ngeceknya masih disini belum dikecek beneran oleh asosiatnya ini ada nih STL Hidayah boleh ini boleh sepertinya boleh yakin oke karena sepertinya ada juga nih jurnal edukasi ini yang dari edukasi kemenak ya dua deh iya dua dulu dua dulu aja ini edukasi kemenak oke sip bisa dibuka sambil saya ambil contoh yang sudah terindeks ya untuk contohnya ini saya ambil aja ini jurnal Jogja yang baru hari ini ini sepertinya kok momentumnya jurnal berbasis agama semua ini edukasi kemenak juga agama dan Jogja sebagai ini juga ini agama juga oke gak apa-apa ini ketidaksengajaan yang memang sudah direncanakan sejak dilahul mahfud sepertinya oke yang pertama tadi adalah pastikan jurnal memiliki sistem pencarian dan indeks penulis yang jelas dan mudah ditemukan kalau di OJS ini sebenarnya sudah tersedia otomatis ketika kita menginstall OJS ini ada pencarian di sini di atas itu ada search atau di sidebar itu biasanya juga ditampilkan ini kalau Bapak Ibu jurnalnya sudah Pak KauJS yaudah aman hal ini juga sebenarnya berlaku untuk akreditasi ada pertanyaan tentang indeks indeks judul dan indeks penulis kalau gak salah di akreditasi itu ya artinya sebenarnya ketika jurnal online ya artinya pencariannya itu berfungsi optimal yang dimaksud optimal adalah misalnya saya mencari nama Hermain di pencarian ini harusnya saya nemu karena Hermain ini salah satu penulis di jurnal adinar ini nah ini nemu berarti pencariannya normal edukasi kemenang misalnya saya wah Pak Hayadin ini saya coba cari di searchnya nah ini juga ada di sini dan ada banyak penulis atas nama Pak Hayadin dan berarti ini berfungsi optimal itu yang pertama harus di karena pencarian tadi itu digunakan oleh asesor DOAJ asesor 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 editor DOAJ untuk memeriksa nantinya apakah penulis apa editor atau reviewer adakah yang menjadi kontributor berapakah prosentasenya nantinya ke sana jadi ketika Bapak Ibu jurnalnya website-nya ada fasilitas pencarian kayak tadi itu memudahkan nantinya dan ini juga sebenarnya untuk akreditasi sangat terkait juga yang kedua adalah jurnal harus menerbitkan setidaknya 5 artikel dalam 1 tahun jadi setahun cukup 5 kalau DOAJ tapi kalau akreditasi kan 1 edisi harus 5 nah bedanya di sini bahkan ada beberapa kasus jurnal baru terbit 1 edisi sudah bisa langsung diindeks oleh DOAJ ada banyak kasus yang terkait dengan bagian ini saya rasa ini clear Bapak Ibu pasti yang dikejar sebenarnya akreditasi jadi poin nomor 2 ini sudah pasti otomatis Bapak Ibu pasti memenuhinya karena biasanya tidak hanya 5 artikel tapi minimal 10 artikel kita itu karena mengikuti syarat akreditasi yang ketiga pastikan setiap tampilan terbitan itu mencantumkan menampilkan table of contentnya daftar isinya dan tersusun secara rapi ada nama penulisnya ada judulnya ada pdfnya dan ada halamannya kalau pakai OJS poin 3 ini sebenarnya juga sudah bisa otomatis misalnya ini coba yang satu lagi edukasi ini ini semuanya menggunakan OJS 2 ini sudah sistematis ada halamannya ada namanya ini cocok berarti ini juga sama tinggal halamannya ini tadi Pak atau Ibu Ibu Rahma Ibu Rahma ini tambahannya mungkin tinggal dicantumkan halamannya saja halaman kan tinggal ngambil dari pdf-nya itu tinggal dicantumkan di sini itu juga Pak Ibu untuk memudahkan asesor akreditasi sebenarnya di akreditasi kan ada pertanyaan dalam satu tahun ada berapa halaman jurnal yang diterbitkannya kalau nggak ada gini kan asesor pasti harus klik pdf-nya lihat ada halaman berapa nah itu kan memperpanjang aktes berarti harusnya klik-klik sebanyak kalau di sini langsung ada halamannya kan asesor kayak gini udah langsung bisa jawab oh setahun 280-an halaman sudah kan terjawab oke poin tiga ini sepertinya sebenarnya sudah jelas hanya tadi tinggal ditambahkan saja ini bukan sesuatu yang sulit menambahkan halaman di OJS berikutnya adalah menampilkan informasi mengenai RSIB-nya ada current RSIB ada RSIB ada yang lama ini di OJS sudah otomatis tadi saya sudah melakukan itu malah ini kan ada archive di sini ini juga Bapak Ibu jurnalnya otomatis memenuhinya ketika sudah menggunakan OJS dan terbit tepat waktu maksudnya nggak ada hutang-hutang kalau nggak ada hutang yang harusnya current ini yang nongkol di current ini current yang berapa puluh tahun yang lalu berapa puluh nggak mungkin puluhan beberapa tahun yang lalu kan nggak pas juga itu delay delay terbit itu menyebabkan ditolak juga di apply dohaj jadi nggak apa-apa telak terbit juga sebenarnya tapi ketika sudah mengajukan DOJ ini yang penting isu itu sudah tersedia nah terkait dengan informasi open access di sini jika Bapak Ibu jurnalnya memperlakukan sistem nyicil terbit nyicil ada kan yang terbitnya nyicil terbit bulan bulan Desember sekarang sudah ada satu artikel siap terbitkan artikel kedua siap terbitkan itu sebenarnya boleh-boleh aja sistem nyicil tapi harus dilakukan kebijakan seperti artikel ketika ada keterangan artikel maka associate editor itu langsung paham bahwa ini memang edisi belum final belum resmi tapi masih edisi tapi ketika Bapak Ibu terbit nyicil kadang-kadang terbit nyicil itu kan metadatanya saja ya nggak ada pdf-nya beberapa jurnal itu udah terbit nyicil nggak ada informasi ini artikel imprest pdf-nya belum diunggah hanya metadatanya saja pas kebetulan diperiksa oleh dewa j pasti ditolak karena jurnal Bapak Ibu tidak memenuhi unsur open access terbukti dengan tidak ditemukan adanya full paper di artikel tersebut kan itu kesalahan karena kita nggak tahu prosedural saja dalam menerbitkan artikel sebenarnya jadi boleh terbit nyicil kayak tadi itu tapi lakukan hal yang sesuai aturan ketika ada artikel imprest artikel in progress kalau nggak ada informasi apa-apa maka dianggap itu adalah terbitan akhir versi final tadi berikutnya adalah pastikan informasikan jadwal atau predator bit itu dicantumkan di halaman utamanya ini Adinar ini terbit bulan apa ini Kang Agus dan edukasi Ibu Rahma ada ada keterangannya di home ada bu ya tiga kali April Agustus April Agustus dan Desember cukup berarti nah informasi ini harus memang harus tersedia selain juga nggak hanya untuk tewa aja menurut saya ini untuk calon penulis juga biar mereka paham kapan saatnya mereka ngirim paper kalau ini Adinar nggak adakah nah ini paling Adinar ini Kang Agus perlu ditampilkan informasi jadwal terbitnya di sini April September di about katanya ada oh di about nah ini yang dimaksud tadi menyulitkan tadi publication frequency nah ini April dan September ya ada sebenarnya hanya saja kan orang nggak tahu kan OJS itu sistemnya ada yang diumpetin ada yang ini jadi menurut saya beberapa informasi yang penting ini simpan saja di homepage kalau saya rangkum homepage ini berisi pertama adalah nama jurnal ini nama jurnal sesuai dengan yang tertera di ISSN yang kedua di sini adalah informasi ISSN Ibu Rahmah tadi informasi pertama itu kan ada ISSN website harus ditampilkan nah disini saya tidak menemukan kecuali hanya di header saran saya di header oke dan tambah lagi nanti di sekitar area sini ada informasi ISSN soalnya kalau di header ini nggak bisa di copy itu susah tapi kalau disini kan bisa sambil di copy untuk memverifikasi betulkah jurnal ini ada di portal ISSN sekalian juga dikasih linknya biar pas memverifikasi tinggal klik saja ya pertama tadi nama kedua adalah ISSN ketiga adalah pernyataan jurnal ini ilmiah biasanya ada statement peer review jurnal nah ini peer review ini pernyataan ilmiah sebenarnya ad-dinar coba peer review juga nah ini pernyataan yang wajib ada nama ISSN pernyataan peer review berikutnya adalah informasi mengenai penerbit nah ini sudah ada penerbitnya STI Alhidayah Bogor Indonesia ini informasi penerbit juga ini publish by ini sudah cukup ada juga itu nama ISSN pernyataan ilmiah dan informasi penerbit berikutnya adalah di home page itu harus ada informasi scoopnya scoop journalnya ya pakai narasi saja sementara walaupun nanti ada selengkapnya lihat di halaman focus and scope tapi bisa juga ditampilkan ini di sini selain focus and scope bisa juga menampilkan jadwal terbit nah ini jadwal terbit yang belum tampil di ad-dinar ini dan informasi yang lainnya misalnya status akreditasi dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh penulis nantinya tapi informasi-informasi tadi itu calon penulis atau pembaca hanya membaca satu page yang tertera di sini saja orang udah langsung paham jurnal ini jurnal apaan gitu oke oke selanjutnya adalah informasi mengenai pemilikan dan pengelolaan informasi penerbit sebenarnya dan informasi editorial team dan reviewer kalau memang ada pertama pastikan jurnal ini memiliki nama unik dan tidak membingungkan dengan jurnal lain kalau ini sih kadang-kadang ada jurnal yang namanya hampir mirip ya itu balap-balapan aja sih walaupun tidak menutup kemungkinan bahkan dua-duanya terindeks DOAJ tapi biasanya kalau skopus itu pengen yang unik belum pernah ada sebelumnya yang sudah terindeks di situ duluan saya belum pernah menemukan kasus yang ditolak karena namanya sama dengan jurnal lain tapi minimal kita sudah mengantisipasinya kalau kita mau membuat jurnal baru ya ini membuat ya harus beda dengan jurnal yang sudah ada kalau jurnalnya sudah terlanjur ada ya biarin aja yang kedua tampilkan informasi penerbit dan pengelolanya pengelola itu editorial team ya di halaman situs website-nya bahkan detail dengan alamat webnya alamat fisiknya bila perlu adinar ini informasinya di STI Alhidayah dikuatkan dengan kontak laman kontak nah ini laman kontak perlu dinaikkan juga di sini berarti atau di sidebar atau di navigasi biasanya masih ada di about nah kontak kita cek oke real ya ada emailnya ada nomor teleponnya dan ada alamat fisiknya kalau edukasi nah ini kontaknya sudah bagus sudah ditampilkan di luar sama alamat fisiknya ada dan kontak personnya juga jelas jadi ini jurnal yang bagus sudah memenuhi unsur-unsur keterbukaan informasi tadi penerbit dan pengelolanya oh iya pengelolanya berarti editorial team ini sudah ada editorial team reviewer juga ditampilkan di sini boleh untuk kasus DOAJ kalau untuk akreditasi ini reviewer baiknya dipisahkan di page yang lainnya untuk STI alhidayah dari sisi informasi reviewer sebenarnya secara tampilan sudah bagus tapi ada sisi-sisi substansi yang masih kurang misalnya ketersebaran 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 ini ya afiliasinya ini hanya dari STI alhidayah dan wika dua-duanya masih dari bogor coba ditambah dengan afiliasi yang lainnya ini juga nanti terkait dengan akreditasi juga sebenarnya dan bisa dirapihkan cara penulisan STI ini ada yang dengan status dosen tetap perbankan syariahnya ada yang langsung sekolah tingginya ada yang STI ada ininya sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi tapi dari sisi estetika nantinya biasanya ada komentar ketika diakreditasi terutama pastikan juga nama-nama yang tertera ini memang orang real bukan orang-orangan bukan fiktif kenyataan eksistensi orang itu ada itu dibuktikan dengan adanya CV biasanya Pak atau Ibu Sujian ini bisa jadi kalau saya nggak kenal bisa jadi ini saya menyangka nggak ada orang ini karena nggak ada identitas yang menyatakan bahwa orang mohon maaf ya beliau ini pernah ada di dunia ini maka perlu adanya CV CV itu biasanya dalam bentuk CV publikasi kalau di jurnal bisa Google Solarnya bisa Skopusnya bisa Sintanya dan lain-lain dengan adanya CV-CV tadi itu terverifikasi bahwa orang ini memang ada nyata setidaknya sekurang-kurang seminimal minimalnya kalau orang itu udah nggak punya Skopus nggak punya Google Solar dan lain-lain bikin aja CV manual pakai PDF gitu unggah di Google Drive misalnya minimal terverifikasi bahwa orang ini ada jadi ini juga terkait dengan akreditasi nantinya nah ini saya lihat masih belum ada keterangan nah ini ada Pak Henry dan yang lainnya beberapa sudah ada jadi kayaknya kelewat aja ini kelewat lupa mencantumkan sama di edukasi juga sudah bagus sudah menampilkan beberapa informasi tadi bahkan ini ketersebarannya ini masih dari kemenag boleh ini di oh iya ini ada dari kampus yang lainnya juga dari sisi ketersebaran ini sudah bagus juga sebenarnya di edukasi ini selanjutnya pastikan informasi informasi yang ditanyakan terutama ya ditanyakan untuk DOAJ nanti Bapak Ibu baca di formnya itu memang tersedia informasinya dan dalam bentuk page tersendiri artinya URL-nya itu unik misalnya informasi tentang ini ini semua ini ini satu page satu page unik semuanya ketika klik copyright notice misalnya nah ini paginya sendiri copyright notice karena beberapa jurnal itu bikinnya satu page itu isinya semua informasi digabungkan di sana jadi ketika pertanyaannya nanya copyright notice linknya itu pertanyaan author guideline linknya masih sama pertanyaan yang lainnya linknya pun masih sama nah itu yang tidak disukai makanya pastikan semua informasi informasi tadi ini punya URL yang unik biasanya kalau di OJS bisa dibuat di page static itu nanti akhirnya akan mendapatkan nah ini kan page static URL yang unik mayoritas sudah betul karena OJSnya sudah bagus-bagus ini selanjutnya adalah tampilkan mengenai informasi tim editornya lengkap dengan afiliasinya negaranya dan ada emailnya biasanya ketika di klik itu kan ada emailnya tadi sudah saya cek ada CV-nya bahkan beberapa ini sudah bagus tampilkan juga kontak pengelolanya tadi juga ini sudah kita cek terhadap dua jurnal tadi sekarang kebijakan tentang tim editor ini ada pertanyaannya di Q36 disini Q36 question 36 ini tentang editor editorial page pastikan pastikan tim editorialnya tadi secara jumlah sebenarnya minimal lima kecuali untuk jurnal-jurnal tertentu bisa jadi hanya dua orang saja tapi jarang apalagi kalau Bapak Ibu targetnya akreditasi biasanya dua orang editor ini kadang dikomentari maka minimal lima kalau saya sih biasanya idealnya ya sama dengan jumlah artikel yang terbit dalam satu edisi biar ada ada batas kewajaran yang enak kalau ada yang nanya kok editornya segini karena yang terbitnya segini jadi enak tampilkan editor-editor itu dan ada diversitas ini tidak ditulis disini saya pernah mengajukan aplikasi dan ditolak itu alasannya karena editornya dari lembaga yang sama ditambah juga kebetulan penulisnya juga mayoritas dari lembaga yang sama akhirnya ditolak juga jadi ini Bapak Ibu juga bisa memperhatikan hal ini dan sebenarnya jurnal itu di doasi itu boleh tanpa reviewer artinya yang mereviewnya itu ya editor nah kalau Bapak Ibu menampilkan review reviewer yang orangnya itu juga harus hati-hati jangan sampai jumlahnya sedikit sedangkan kebijakannya itu blind review reviewernya ada tiga kebijakannya blind review blind dari mananya orang tiga orang aja langsung ketahuan ini direview oleh siapa kan maka kalau memang kayak gitu ya mending reviewernya nggak perlu ditampilkan kalau sifatnya blind review dan sedikit kecuali banyak kan blindnya tetap bisa tetap terjaga setiap tim editor tadi itu merupakan ahli di bidangnya itu biasanya dibuktikan dengan CV-CV publikasi yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya tadi selanjutnya adalah biaya penulis ini yang sering salah juga biaya penulis ini harus jelas di jurnal itu apakah ada kebijakan penulis harus bayar ketika summit bayar ketika terbit atau ada kebijakan review cepat bayar kalau review cepat dan lain-lain atau ada kebijakan keringanan ini wafer policy ini ini keringanan ini kebijakan jurnal ad-dinar ini subbitnya gratis terbitnya bayar sudah bagus sudah ada kalau jurnal ini ada juga tadi di bawah perasaan lihat oh enggak ini 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 juga gratis jadi informasinya ini harus jelas jadi kadang gini ada jurnal kan kalau OJS itu otomatis ada tiga disini pertama artikel submission kedua adalah fast track review ketiga adalah artikel publication nah ada yang nulis artikel publication nya ini nol nol rupiah gratis terus di fast track reviewnya juga nol juga gratis dengan terbit cepat gratis juga jadi itu salah nantinya harusnya ketika regulernya gratis ya review cepatnya sejujurnal gitu kan masuk akal kalau kayak gitu kalau sama-sama gratis ya sudah enggak usah ditulis kan ada fast track review nah itu biasanya Bapak Ibu lupa menghapus bagian itu karena di OJS otomatisnya biasanya ada tiga opsi tadi proses peer review nah ini ada pertanyaannya juga ini Q37 dan Q38 ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah kebijakannya kebijakan proses peer review ini maka biasanya di jurnal ada halaman peer review proses ini peer review prosesnya dimana nih enggak ada ya sudah harus diadakan berarti kalau yang ini peer review proses nah ini ada prosesnya nah peer review proses ini sudah bagus ini setiap naskah yang disubmit akan direview dengan proses double blind ini sudah bagus nah ini juga bisa dicontoh coba kalau yang Sunan Kalijaga peer review prosesnya nah ini juga lebih lengkap ini juga bisa dicontoh dari sisi tadi jadi peer review proses itu sebenarnya pengen ada statement yang menyatakan bahwa setiap naskah itu akan dilakukan proses review ini ada yang sampai menyebutkan minimal dua orang reviewer mayoritas sih sekarang musimnya lagi pada disebutkan ini bagian ini sebenarnya gak disebutkan juga ada beberapa jurnal yang tetap diterima asal kebijakannya jelas dan ini proses-prosesnya secara jeneral ini juga bisa ditiru dan ini terbukti sudah di indeks oleh DOAJ nah ini sebetulnya jurnal tentang jumlah reviewer yang didugas untuk mengulas artikel ini satu artikel itu diulas berapa kayak tadi itu ini minimal dua orang reviewer tadi ini sebaiknya memang ditampilkan berarti kalau seperti ini memang itu bisa ditiru banget itu selanjutnya adalah panduan untuk penulis nah panduan untuk penulis ini biasanya banyak yang lupa yang ditampilkan itu template-nya bukan panduan penulis yang versi HTML yang versi website-nya itu jadi kalau dilampilkan di Google Drive itu biasanya template-nya namun panduannya tetap ditampilkan di website-nya bisa juga ini termasuk informasi tentang copyright di panduan tersebut juga ada informasi tentang lisensi dan kebijakan plagiarism di website-nya kita cek jurnal Adinar panduan penulisnya ini nah ini panduan penulisnya masih berupa PDF dan bahasanya mungkin jadi gado-gado ini ada bahasa Inggris ini isinya bahasa Indonesia ini template sebenarnya ini yang tadi saya maksud ini template masih boleh tetap dilampirkan namun panduan penulis versi webnya pun tetap harus dibuat panduan penulis nah ini panduan penulis tinggal bahasa ini ini yang disebut gado-gado juga sih sebenarnya karena halaman menu-menunya pakai bahasa Inggris ini tapi isinya pakai bahasa Indonesia ini sudah bagus ada panduannya oh ini ada bahasa Inggrisnya ini mending di dua webkan bukan dalam satu informasi page isinya ada dua bahasa dan bahasa Inggrisnya berbeda ternyata kayaknya ya berbeda dengan informasi di atasnya ada halaman copyright notice di jurnalnya ini sudah ada copyright notice ini sebenarnya informasi tentang hak cipta jurnalnya dimiliki oleh siapa dipegang oleh siapa disini tertera bahwa hak cipta akan dipegang oleh penulis nah ini yang sering ditolak itu prioritas karena copyright karena disini penulis maka di informasi yang lainnya pun harus oleh penulis dan disini ada informasi lisensi juga ini CCBYSA ini kalau kayak gini CCBYSA coba attribution share alike CCBYSA itu oh beda malah ini attribution aja gak ada share alike linknya isinya CCBYSA kata-katanya pakai attribution saja ini CCBY kalau kayak gini ini pasti ditolak karena konflik lisensi dan disini CCBYSA maka bisa di edit nanti disini ini biasanya karena nyontek jurnal orang yang disananya publikasinya beda lisensinya beda kita sama-samakan saja ini bagusnya ini perlu diubah ini redaksinya dan ini sudah dinyatakan di penulis dengan lisensi CCBYSA anggap saja maka informasi ini harus sama di semua tempat biasanya ada di halaman artikelnya artikel itu biasanya di metadata mencantumkan copyright dan juga lisensi juga kalau memang ditampilkan satu-satu saja nah ini benar tetap dipenulisi dan lisensinya CCBY NCSA sudah ada tiga lisensi ini yang beda-beda semua ini nah ini temuan nih bukan cuma konfliknya dengan dua lisensi ini dengan tiga lisensi bahkan disini coba di PDFnya bisa jadi di PDF pun ada informasi yang sama tentang hal-hal tadi sambil itu sambil saya cek yang edukasi oke sebelum cek ada halaman copyright noticenya enggak ada disini pun ternyata mengarah ke ke penulis dan disini kalau lihat disini attribution ini CCBY itu kan CCBY tapi disininya CCBYSA konflik juga disini CCBYSA konflik juga oke sambil itu kita cek di artikelnya ini yang tadi di PDFnya ya yang punya adinar ini ada informasi lisensi dan copyright ternyata enggak ada enggak apa-apa sih enggak ada juga tapi kalau ada maka harus harus sama nah ini enggak ada saya tutup sekarang yang edukasi disini CCBY dan enggak ada informasi lisensi enggak masalah copyright enggak ada juga tapi tadi bentrok ya ini bu itu dengan yang di copyright notice tadi bentrok lisensinya beda-beda nah ini ada CCBYSA disini juga ternyata tinggal disesuaikan di kebijakan berarti kalau memang mau ke CCBYSA ini oke lanjut ke sini selanjutnya ini adalah kebijakan plagiarisme panjang ya ternyata ini 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 ininya ada nomor 6 tapi isinya enggak ada ini Pak Agus enggak ada isinya enggak ada kebijakan itu di page yang tadi ditampilkan kalau edukasi juga sepertinya belum ada oke nanti bisa ditambahkan tinggal ditambahkan copyright dan lisensi tadi sudah saya jelaskan sebenarnya bahkan cara ngeceknya tadi sudah dijelaskan juga intinya jangan sampai ada bentrok-bentrok ini yang kontradiksi kontradiksi ini biasanya yang membuat bentrok-bentrok tadi juga sudah saya contohkan cara ngeceknya ada di beberapa tempat tadi biasanya ada di 3 tempat pertama adalah di halaman copyright notice ada copyright dan lisensi sekaligus ada di footer di footer itu biasanya ada lisensinya aja ada di abstract page yang tadi satu artikel itu biasanya disana ada lisensi dan copyright sekaligus di OJS itu ada menu itu tinggal Bapak Ibu menampilkan atau tidak kalau menampilkan berarti harus sama dan ada di pdf-nya biasanya ini tadi berarti sudah dijelaskan sekaligus sepertinya yang lainnya sudah cukup ini ada halaman tentang pemanfaatan open access ini otomatis dari OJS itu ada halaman ini bisa Bapak Ibu cek ini open access policy ini biasanya otomatis dari OJS-nya ini sudah bagus sudah ada ini karena memang otomatis ini juga ada oke ini Bapak Ibu bisa membacanya langsung ini bahan diskusi ini dan nanti bisa sambil membaca best practice bahkan sudah dibuat versi bahasa indonesianya oleh Bu Indian Udia Udian dari PPGRI Madura Bangkalan kalau tidak salah itu versi bahasa indonesianya bisa sambil Bapak Ibu baca-baca mungkin ini bahan diskusi yang bisa saya berikan silahkan nanti lebih enak kita diskusikan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ketika submit atau ketika menyiapkan untuk submit ke DOJ saya kembalikan ke moderator Pak Kiai Kholik dipersilahkan ya terima kasih Pak Kiai Busro yang sudah memaparkan betapa pentingnya hal-hal yang harus dipertimbangkan yang ada di jurnal kita tadi sih ada yang nanya Pak Busro di chat yang ini prosentase autor dari kontributor itu maksudnya apa katanya jadi ini penting ini sebenarnya tidak tertulis secara jelas di informasi back practice tadi ya batas kewajaran itu seperti apa jadi terkait dengan editor atau reviewer yang juga sekaligus menjadi kontributor itu biasanya maksimal prosentasinya 25% kalau mau aman ya 20% saja tinggal dicek aja artikel yang terbitnya sekali terbit itu berapa artikel misalnya cuma 5 artikel ada nulis 1 aja itu berarti kan 20% berapa persen tuh 1 per 5 itu berapa persen nanti tinggal kelihatan itu maka kalau kalau mau ajukan doaj langsung saja dibuat inventarisir per isu misalnya volume 1 nomor 1 di excel tuh dari 10 artikel volume 1 nomor 1 ini hanya 1 editor atau 1 reviewer yang menulis disini berarti aman kan kalau 1 per 10 kali 100% kan masih aman terus saja buat itu ketika kita menemukan ada kondisi ternyata di suatu issue itu ada kontributor yang sekaligus jadi editor dan prosentasinya sangat banyak misalnya dari 10 artikel itu ada 5 tulisan ada 5 artikel yang ditulis oleh editor atau reviewer itu yang berarti 50% itu 5 per 10 maka beberapa editor yang memang jadi kontributor ya mending dihapus saja jangan jadi editor lagi di jurnal tersebut kalau ngapus artikel kan berapa ya itu merugikan banyak hal nantinya tapi kalau mungkin menurunkan nama-nama itu dari editorial team itu agak lebih mudah dari sisi teknis dan kebijakannya jadi biasanya tidak ada kesepakatan yang terlalu jelas tapi biasanya itu 25% mau cari aman 20% saja inventarisir 2 tahun terakhir inventarisir artikel-artikel yang terbit pada 2 tahun terakhir jangan sampai prosentasenya per isunya tidak melebihi 20% saja kita anggap gitu walaupun 25% sebenarnya itu Bu Rahma barangkali ya editor dan reviewer ini yang dihitung semuanya editor dan reviewer dalam satu isu itu misalnya volume 1 nomor 1 editornya nulisnya satu orang reviewernya nulis satu orang maka jadinya 2 2 per 10 kan kalau memang dari 10 oke berarti sudah jelas Bu ya Bu Rahma tadi bertanya tentang prosentasa autor dari kontributor barangkali ada yang lain Bapak Ibu silahkan di chat atau langsung bertanya ke Pak Busro jadi Pak Busro tadi kalau yang sekaligus saya bertanya bukan bertanya ini menegaskan bahwa kalau yang jurnalnya gado-gado jadi apa ditolak atau gimana untuk dewa aja yang bahasanya gado-gado yang kayak Adinar tadi yang dari Bogor ditolak biasanya itu terkait bahasa nanti ada informasi penolakannya maka sebelum diajukan langsung aja dibenerin gak gado-gado hanya dibuat urang-urang gado-gado bagus Kak Kuping bagus jadi gini Ki Ibu Suruh berarti kalau jurnalnya berisi bahasa Indonesia informasinya bahasa Inggris gak apa-apa full bahasa Inggris yang dimaksud di informasi itu adalah informasi website bukan bahasa dalam artikel maka biasanya jurnal-jurnal itu website-nya biasanya bahasa Inggris full tapi artikelnya tetap aja bahasa Indonesia gak masalah kalau kayak gitu yang tidak diinginkan itu adalah informasinya misalnya dari menu-menunya itu bahasa Inggris karena OJS kan kalau bahasa Indonesia banyak pager-pagernya itu maka yang diambil adalah bahasa Inggris biar gak ada pager-pager tapi isinya masih bahasa Indonesia nah itu yang dianggap gado-gado tadi tidak hanya seperti adinar yang satu informasi bahasa Inggris informasi yang lainnya bahasa Indonesia tidak hanya itu ada juga yang sebenarnya semuanya bahasa Indonesia informasinya tapi judul-judul informasinya itu kan biasanya judul-judul menu bawaan dari OJS-nya itu masih bahasa Inggris itu juga biasanya menjadi catatan tolak begitu ya Bapak Ibu tentang jurnal yang bahasa informasi yang ditampilkan di awal di website-nya itu kalau bisa satu bahasa bahasa Inggris bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia kalau artikel tergantung jurnal itu sendiri nah kalau kalau untuk reviewer ini dihitung juga gak Pak Busro katanya ada nanya lagi kalau reviewer nulis gitu tadi udah sih tadi ya reviewer dan editor sekaligus itu makanya nanti perlu diinventarisir per isu tadi berapa prosentasinya editor dan reviewer hitung satu itu dianggapnya pengelola aja yang hitungnya misalnya tadi dari 10 artikel editor nulis satu reviewer nulis satu berarti kan ada dua berarti 2 per 10 kali 100% berapa persen itu jadinya itu nanti akan ketemu kalau kalau misalnya reviewernya dari institusi luar termasuk juga disitu kehitung termasuk itu kan reviewer itu sebenarnya gak ada pembagian dalam dan luar ya dalam dan luar tadi itu sebenarnya hanya untuk visi dari jurnal ini nasional dan lain-lain tapi ya semuanya namanya reviewer juga jadi tetap dihitung oke ya ini ada Pak Ajat ini Pak Ajat artikel 2 abstraknya saja dua versi bahasa bagaimana dengan artikel yang abstraknya yang dimaksud bahasa yang konsisten tadi itu adalah bahasa website bukan bahasa artikel nah kalau diartikel ya tentu saja dua bahasa bagus tiga bahasa bagus empat bahasa bagus abstraknya ya kan ada yang Arab Indonesia Inggris ada mandiarnya juga silahkan itu untuk mempercepat proses diseminasi yang dimaksud saya tadi itu adalah bahasa website informasi-informasi menu-menu yang ada di website itu bahasanya konsisten mau Inggris Inggris Indonesia Indonesia mau dui bahasa dui bahasa sekalian gitu bukan satu Indonesia satu Inggris satu campuran itu yang gado-gado yang enaknya ya di barang rame-rame dimakan itu mah ini ada lagi pertanyaan Pak Busro dulu di jurnal saya yang lain saat pengajuan ada proses meditasi untuk perbaikan mediasi mungkin ya sampai akhirnya tapi yang jurnal edukasi ini kok gak ada meditasi meditasi atau mediasi apa ada kebijakan baru katanya meditasi ini bertapa berarti ya mediasi ya jadi sebenarnya ada bukan mediasi ya jadi dulu itu ketika ada kesalahan-kesalahan itu kita dikasih waktu bahkan sampai dua minggu dulu itu sekarang itu kalau ada kesalahan itu dikasih waktunya satu kali 24 jam maksimal juga dua kali 24 jam jadi tergantung associate editornya nah yang jadi masalah itu biasanya pengelola jurnalnya gak baca email dibacanya dua hari kemudian ya sudah udah terlanjur disetorkan keluar ya akhirnya itu jadi ditolak jadi hak untuk menyampaikan hasilnya itu ya dalam rangka pembinaan itu itu ada di associate editornya masing-masing kalau saya ya saya suka ngirim email ke mereka tapi seringnya balesnya seminggu kemudian ya sudah udah terlanjur ini dan kadang-kadang maaf karena lagi mudik gitu ya doaj gak paham mudik itu gimana kan ya kita setorkan karena kita diburu waktu sama doaj itu hanya dikasih waktu sebentar saja untuk membantu memeriksa jurnal-jurnal jadi Bapak Ibu kalau jurnalnya sedang diajukan doaj ya pastikan emailnya yang dicantumkan itu email yang terhubung ke HP kalau ini jadi gampang kalau ada email-email itu biasanya kayak gitu jadi haknya ada di associate editor dan ada di editornya kadang-kadang kata editornya suruh hubungi ya hubungi kalau editornya jangan hubungi ya sudah berarti langsung diputuskan oleh mereka kalau kesalahannya kesalahannya simple itu sepele itu biasanya mereka menghubungi diminta menghubungi tapi kalau kesalahannya yang prinsip-prinsip dasar open accessnya aja udah udah gak terpenuhi ya biasanya gak perlu menghubungi karena kalau dulu itu ada sampai seminggu waktu untuk perbaikan itu karena yang mengajukannya masih sedikit waktu itu karena sekarang udah banyak doats itu bahkan Indonesia paling banyak nomor satu pengajuan di doats ya maka makin kesini ya makin ketat disini jadi jangan sampai coba-coba karena kalau coba-coba ditolak ya 6 bulan kemudian baru mengajukan lagi oh gak dibendit ditolak aja ya didelay itu aja gak boleh mengajukan lagi kalau mau nyoba ngajuin lagi pasti dikasih tahu belum 6 bulan katanya gitu kayaknya ada aplikasinya mereka tahu aja kita belum 6 bulan belum beres cicilannya berarti terus ini ada yang nanya lagi ada yang nanya lagi Pak Busro nih kalau jurnal mitra sudah akreditasi 4 waktu akreditasi lisensinya sisi by S-A-N-C kalau ketika mau doats diganti apakah boleh anda yang akan berbayar apakah tidak boleh pakai NC di lisensinya demikian kalau mau mengganti ganti itu boleh-boleh aja orang jurnalnya gak terbit juga boleh ya kan apalagi cuma mengganti kebijakan ya sangat boleh asal kalau memang ada penggantian-penggantian kebijakan seperti ini diinformasikan di announcement di history dan lain-lain biar kalau DOAJ atau asesor meriksa pun mereka biasanya nyari adakah statement yang menyatakan perubahan perubahan kebijakan tersebut biasanya ditampilkan di announcement dan history nantinya jadi boleh-boleh saja boleh-boleh ya apakah boleh pakai NC NC itu lisensi ini sebenarnya tidak terkait dengan berbayar dan tidak berbayar dari sisi ini yang berbayar ini penulis ketika terbit ya nah kalau lisensi itu kan terkaitnya dengan jurnal dengan pembaca NC itu jadi lisensi itu terkait dengan pembaca jadi kalau dengan pembacanya bayar pembaca untuk mengakses artikelnya bayar ya udah gak bisa lagi DOAJ karena udah gak open access akhirnya tapi kalau yang dimaksud penulisnya bayar ketika untuk terbit ya itu gak ada kaitannya dengan ini sebenarnya NC disini tuh jadi kaitannya itu kalau lisensi itu kaitannya si publisher si artikel si penulis ini pembaca nantinya apakah pembaca untuk mengaksesnya untuk pembacanya harus bayar atau tidak jadi disitu poinnya bagian ini nah dengan lisensi NC dan lain-lain itu tadi ada slide gak saya tayangkan ini bagus untuk memilih lisensi yang tepat ini Bapak Ibu bisa mengikuti alur yang ada disini nah terkait NC itu kan berarti posisinya disini ini terkait NC jadi terkait NC ya langsung saja apakah jurnalnya ketika diakses orang lain itu artikelnya itu boleh juga dijual-jual misalnya saya ngumpulin jurnal JPKM Pak Holik jual ke orang lain itu boleh atau tidak kan gitu kan terkait dengan itu kalau gak boleh NC itu kan gak boleh berarti gak boleh dijual ya berarti masuk ke sini nantinya tidak nah nanti ke sini alurnya ah gak boleh pertama tadi gak boleh komersial ada pertanyaan lagi kalau gak boleh boleh gak diadaptasi atau dimodifikasi jadi turunan-turunannya kalau memang gak boleh juga berarti kan ketat nih sampai ke sini kalau masuk di sini terus di sini jadi ini bisa dirunut pertanyaan ini bisa dijawab Bapak Ibu ketika jawabannya ya dan tidak ya dan tidak maka akan ketemu lisensi-lisensi yang pas untuk jurnal Bapak Ibu ini udah bagus nih dari Mas Ratodi bikin alur seperti ini gitu Pak berarti untuk pemilihan lisensi Bapak Ibu bisa baca nanti di slide biar lebih jelas ada pertanyaan lagi Pak Busro kalau mau ngubah policy itu direview ulang nanti cuma policy yang berubah atau seluruh item penilaiannya lagi ini berubah policy-nya setelah terindeks atau sebelum terindeks kalau sebelum terindeks ya dibaca policy terakhir kan pasti ketika ada ketemuan-temuan yang aneh-aneh oh berarti dia hanya pengen tahu aja bener gak ada statement perubahan policy tadi kalau pengajuan baru tapi kalau pengajuan apa perubahannya ini setelah terindeks itu direview ulang semuanya jadi ada banyak kasus terindeks itu aja-nya lama jaman masih gampang-gampangnya kemudian sekarang ganti publication fee-nya yang dulunya gratis sudah terindeks jadi bayar gitu sekarang karena ada request perubahan policy tadi maka dewa aja akan memeriksa ulang policy yang lainnya tidak hanya policy yang ingin diubah tadi jadi mau pengajuan baru mau pengajuan eh mau pengajuan baru mau perubahan policy setelah setelah terindeks dewa aja itu tetap akan direview semuanya direview ulang banyak kasus pas direview ulang jadi ditolak karena lupa memperhatikan kebijakan yang baru nambah ketat tadi itu jaman dulu itu gak sampai ketat-ketat banget itu terus ini ada lagi pertanyaan Pak Busro copyright yang dimaksud dengan copyright policy itu bagaimana Pak kami kemarin submit ke dewa NJ gagal diminta untuk mengisi copyright jadi ini tadi yang sudah dicontohkan bahkan jadi pastikan di jurnalnya ini ada halaman copyright policy ini dibuikin aja halaman ini copyright policy ini ini bisa di OJS itu ada menunya atau bisa juga pakai static page kalau memang gak ketemu-ketemu ini ada di setup keberapa gitu 4 atau 3 3 kalau gak salah ini bisa isinya bisa nyontek jurnal yang sudah ada intinya sih di copyright ini menyatakan copyright dipegang oleh siapa nah ini mayoritas di autor tadi saya lupa menjelaskan ketika copyright dipegang oleh jurnal kalau copyrightnya ternyata dipegang oleh jurnal maka selain harus konsisten di semua tempat juga harus tersedia disini halaman copyright transfer form kebijakan copyrightnya itu ada formnya yang harus diisi oleh penulis entah dimana nyimpannya di halaman ini juga boleh nah nanti itu makin jelas bahwa memang jurnal ini dipindah ke artikel penulis ini dipindah ke jurnal jangan sampai Bapak Ibu cuma ikut-ikutan di jurnal itu ada copyright transfer form ikut dipasang ternyata di copyright policy tadi isinya hak cita dipegang oleh penulis jadi bentrok tuh di policy ngomongnya kayak gini dipenulis tapi disini ada form copyright transfer nah maka itu juga dianggap bentrok jadi secara praktis pragmatis sih buatlah halaman seperti ini dan tentukan copyrightnya ada dimana bisa lihat copyright yang dipenulis itu kayak gimana kebijakannya copyright yang dipindahkan ke jurnal itu seperti apa itu gimana juga ininya kebijakannya itu nanti biasanya copyright itu terkait juga dengan dengan apa lisensi di beberapa bagian itu terkait dengan itu nah ini contoh bentrok tadi jadi contoh bentrok itu tidak hanya bentrok penulisan kayak gini tapi juga ngomongnya copyright di penulis tapi kok ada halaman copyright transfer form itu juga dianggap bentrok nantinya karena ketika ada form copyright di alihkan itu berarti artinya ya bukan dipenulis lagi kan akhirnya gitu Pak Kolik dan Iwi seperti tadi Ibu Fitri gimana Bu Fitri jelas kemana Pak Pak AJ Pak Bosro Pak Bosro silahkan pendampingan itu ada di RJI pusat ada programnya di RJI tiap daerah ada programnya bisa juga mengambil tutor-tutor secara personal secara pribadi yang ada di RJI diundang ke kampusnya itu kan pendampingan juga kalau memang sudah ada nama bisa juga isi form atau ajukan ke daerahnya RJI daerahnya masing-masing kalau di Jawa Barat berarti di tim Pak Wes Pak Abdul Kolik dan lain-lain nanti akan ada tim yang bisa datang ke sana itu sih secara kontak-kontakan saja kalau memang sudah ada nama yang dituju tinggal kontak orangnya itu juga bebas intinya kan jurnal kita semakin baik kan itu baik DOAJ akreditasi aktivasi DOI pokoknya hal-hal yang terkait dengan jurnal itu bisa sambil dikonsultasikan ke RJI yang ada di daerahnya masing-masing maupun yang ada di pusat ketika gak kenal dengan yang ada oke kalau Ibu Devi Devi sendiri ada di mana ya Ibu Devi nanti mungkin bisa chat di mana Ibu Devi Sikwalina ini namanya Rusia ya susah bisa mendapingi ke Rusia Pak saya kayaknya terus ini ada yang nanya lagi Pak kalau DOAJ tidak ditemukan apakah nanti waktu saya gunakan pengajuan JAD apa ini jabatan apa apakah akan diakui nanti maaf oh DOI oh ini DOI Pak Busro DOI kita jawab atau ada sesi khusus DOI-nya bermasalah gitu DOI artikelnya yang mana sih enggak ini ini beliau nanya beliau nanya dia udah dia udah ngirim artikel ke salah satu ini ke salah satu jurnal jurnalnya udah terindeks Sintampat tapi ketika dicek DOI jurnal beliau ini tidak ada gitu ya gitu lah kayak yang sering terjadi error gitu itu mungkin DOI ya bukan kita DOAJ karena kita sekarang bahas DOAJ apa sih kasihan Pak Busro mau ngejawab juga udah nanya bagus ya kalau DOI error hubungi pengelolanya pertama apakah nanti ngaruh ke DOAJ karena kalau memang DOAJ di form si jurnalnya itu mencantumkan DOI ada DOI kemudian jadi nggak aktif ya biasanya ada catatan untuk diaktifasi atau kalau memang lagi moodnya jelek langsung ditolak kan bisa jadi kayak gitu dan kalau termasuk dengan tadi apa cat-cat itu kayaknya untuk angka kredit kayak gitu-gitu ya di angka kredit biasanya juga ada komentar nantinya DOI-nya tidak bisa diakses jadi memang sebaiknya pengelola jurnalnya untuk mengaktifasi DOI-nya saja hanya pengelola jurnal yang bisa mengaktifasinya bukan penulis oh iya oke begitu Pak Rohana Abdullah ya oh jabatan akademik dosen katanya Pak iya kan jawatan akademik dosen itu jadi nah DOI-nya bagaimana barusan disampaikan oleh Pak Butro ya harus pengelola jurnal itu yang membenerkannya ya membenerin biar nggak error sangat setuju kalau RJI berkenan mendampingi dan mereview jurnal sebelum mendaftar ke DOAJ ini ada chatting dari Ibu Sri Hapshari ya ibu tinggal daerahnya di mana kalau Jawa Barat ya silahkan menghubungi ke kami kalau oh ibu Depi itu dari Gorontalo Pak Busro oh iya ibu Depi ibu Gorontalo ada Pak Firial dari Muhammadiyah Gorontalo ketuanya bisa kontak ke RJI ke pusat belum masih nomor minta nomornya misalnya nanti kontak akan mendistribusikan ke daerah-daerah itu ada itu dari Bung Reza ini kayaknya udah mencantumkan itu kontak email RJI Pusat oh iya ada ibu bisa bisa dibaca disana yang selainnya PSP tadi mungkin ya bisa nanya disana ini di chat juga masih ada di chat oh iya di chat masih ada oh ini dari RJI Pusat untuk penampingan jurnal bisa mengirimkan surat email ke kontak at kontak at relawanjurnal dot id c-o-n-t-a-c-t at relawanjurnal dot id sementara itu Pak Busro barangkali Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi silahkan kita sudah hampir 20 pertanyaan ini dari tadi peserta kurang lebih yang datar 85 yang hadir ada sekitar 46 47 kalau tidak ada kita ada sekitar 15 menit lagi barangkali ada yang mau disampaikan lagi Pak Busro berkenaan dengan Dewajek cukup selainnya bisa di ini sama ini ya tadi sudah bisa di bisa di download ya iya di chat tadi ada kalau yang telah gabungnya nanti saya share ulang ini iya iya itu kalau yang tadi Pak Busro yang saya yang misalnya edit editor in chat itu wajib dia punya Sinta dan Google Scholar atau cukup pakai Google Drive yang tadi secara minimal itu gak harus Google Scholar dan lain-lain ya secara minimal ya tapi secara apa ya rasa ya masa editor in chiefnya belum nulis sementara tim editor yang lainnya publikasinya udah banyak itu kan nantinya jadi bahan nyinyiran tetangga saja kadang itu tetangga itu nyinyirnya bikin sakit itu kadang-kadang kadang-kadang di jurnal-jurnal tertentu itu Pak Busro yang ingin jadi editor chipnya itu misalnya para pimpinannya sementara kan para pimpinannya itu kadang-kadang nulis di jurnalnya itu agak agak lemot gitu ya banyak justru yang muda-muda yang jadi editor chipnya jadi gak apa-apa ya jadi kita pakai google drive gitu kan ada prinsiknya sih menurut saya gak jadi masalah berarti baik dari akreditasi maupun dari DOAJ minimal bahwa memang orang itu ini aja ada dengan dibuktikan dengan adanya CV tadi tapi pasti ada komentar tuh kalau akreditasi nulis katanya gitu terus kalau yang tadi boleh tanpa reviewer maksudnya gimana tuh di jurnal kita itu boleh tanpa ada reviewer ya yang gak boleh itu tidak direview yang mereview siapa kan pertanyaannya kalau yang mereviewnya reviewer berarti ada reviewer kalau yang mereviewnya editor berarti kebijakannya editor review nah itu maksudnya dari sisi DOAJ kalau dari sisi akreditasi disana ada pertanyaannya reviewer ditanya sendiri editor ditanya sendiri jadi kalau reviewernya gak ada ya tetap bisa terakreditasi tapi poin pertanyaan yang untuk untuk reviewer tadi berarti jadi jadi gak maksimal kan karena memang ya gak maksimal juga dari sisi pemenuhan poin-poin tadi jadi intinya sih harus direview siapa yang mereviewnya kan kalau memang reviewer ya berarti ada reviewernya kalau gak ada reviewernya tapi yang mereviewnya berarti editornya itu boleh kebijakan editor review namanya ditampilkan lagi gak itu misalnya apa nama reviewernya itu enggak yang gak ada reviewer editor saja yang ditampilkan tapi nanti di bagian peer review proses disana mungkin kebijakan reviewnya itu oleh editor nanti ditulis kebijakannya oh iya iya berarti oleh oleh editor gitu ya tapi kalau kalau misalnya reviewernya ada nih misalnya reviewernya ada itu disaratkan harus dari luar institusi enggak atau semuanya gak apa-apa dari dalam institusi dari lintas institusi itu untuk memenuhi unsur kenasionalan sekaligus untuk akreditasi itu ada ketersebaran institusinya itu sebaiknya memang seperti tadi itu nanti ini juga untuk akreditasi yang paling penting kalau dari sisi dewa aja terkait jumlah reviewer ini kadang-kadang agak hati-hati karena mayoritas di kita itu kan jurnalnya itu kan blind review ditulisnya kebijakannya tapi kok reviewernya cuma tiga gitu blind review tapi reviewernya tiga berarti keblainannya kurang kurang kuat ya saran saya gak usah ditampilkan sekalian tapi tetap direview hanya memang blind gak ditampilkan maksudnya namanya kan dewa aja gak sampai login ke dalamnya oh dewa aja cuma depannya aja berarti ya fisik aja yang goib-goib gak dilihat kalau akreditasi kan ke dalam-dalamannya kalau akreditasi sampai yang goib-goib itu dilihat nah terus ini ada yang nanya Pak Busro bagaimana menjaring reviewer dan editor yang mau bekerja yang memang mau bekerja maksudnya gimana tuh susah ya menjaringnya semua orang punya cara masing-masing ada yang diiming-imingi duit biar bawa aja kalau diiming-imingi surga susah suruh kerjanya diiming-imingi pahala gitu intinya sih ya yang kalau yang mau enak bekerjanya itu ya biasanya kenalan-kenalan kita itu kalau gak kenal kan agak ini biasanya nanti ketemu sendiri caranya yang mau bekerja itu ya memang agak susah di bagian ini ini butuh butuh keterampilan khusus dan jaringan yang luas mungkin di bagian ini tapi kalau untuk menjaring sih coba saja di setiap forum-forum ini minimal untuk bekerja itu kan kita adanya komunikasi untuk orang mau bekerja atau tidak itu komunikasinya gimana saja sih intinya sih kayaknya dikomunikasi sejauh ini karena banyak orang dia gak kerja itu karena gak diingetin-ingetin misalnya sekali dua kali coba diingetin terus ya lama-lama juga akan malu juga apalagi ada honornya kan udah ada honornya gak bekerja lagi kan ya kan mungkin malu sendiri lama-lama jadi komunikasi yang baik sih kayaknya ini kayaknya karena setiap formula yang diberikan orang belum tentu pas juga di jurnal kita nantinya jadi ketemu sendiri formula-formula di jurnal kita itu coba saja yang kata orang itu ada yang harus coba call call for editor call for reviewer mau gratis dicoba belum maksimal coba dikasih bayaran belum maksimal ya coba dikasih ancaman berarti itu ideanya Pak Bushro untuk reviewer itu memang ada berbayar gitu idealnya reviewer itu bekerja masalah bayar dan tidak dibayar itu kan dapur ya dapur internal ya oke kalau memang kebijakannya kebijakannya mau dihonorin mereka ya kasihlah honor kalau kebijakannya memang gratis sampaikan dari awal biar reviewer juga gak gak nunggu-nunggu bayaran gitu misalnya intinya si informasinya itu harus jelas dari awal kalau masalah ideal dan tidak ideal ya gak ada bayar dan tidak bayar itu gak gak menentukan reviewernya itu ini jadi kayaknya dikomunikasi tadi itu oke mungkin bisa ditiru nih pola-polanya kementerian agama nih mungkin jurnal edukasi juga melakukannya biasanya mereka itu mengundang editor dan reviewer itu dalam satu momen tertentu untuk mereview ya apa gak tau judul anggarannya kayak gimana biasanya mereka itu mengundang kegiatan untuk ya biar biar pekerja kan dikerjain bareng-bareng dikasih waktu dua hari misalnya untuk ngerjain makan jadinya kerja kan dipaksa kerja akhirnya itu bisa ditiru kayak gitu-gitu ada yang ya biasa saja pakai di rumah masing-masing bekerja dari rumah masing-masing dicoba masing-masing di jurnalnya ini mana yang lebih enak banyak hal sebenarnya intinya kan berkreasi saja dulu oke baik Pak Busro ini disayang sudah menunjukkan jam 15 kurang 7 menit jadi kurang lebih kita ada sekitar 5 menit lagi sebelum penutupan barangkali saya ingatkan kembali bahwa RJI Pusat mengundang Bapak Ibu semua pengelola jurnal untuk call paper kemudian ada call proposal kemudian ada insentif menulis media masa bagi para pengelola jurnal yang memang memiliki keahlian menulis silahkan untuk mengikuti program insentif menulis di media masa kemudian mengikuti call paper dan call proposal Pak Busro bangkali ada ini apa closing statement sebelum saya menutup silahkan Pak Busro cukup kayaknya sih Pak biasanya yang doa itu Pak Kiai cukup segitu cukup link presensinya nanti coba saya tanya ke Panitia Pak ya biasanya yang sudah dapat email itu jadi itu bagian salah satu yang nanti akan dikirim dikirim satipikatnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan call papernya kemudian ada call proposalnya juga sudah ada yang mengirimkan ini ke email eh ke chat khusus ke saya ada juga mau yang oh kalau ya kalau apa koran lokal 500 ribu kalau koran nasional 750 ribu terbantas ya cuma 5 orang koran lokal 750 ribu itu juga 5 orang untuk 5 orang bukan 750 ribu dibagi 5 orang masing-masing 5 orang 750 ribu itu dengan bukti dan koran dan bukti koran atau media masanya dilampirkan mungkin begitu Pak Kiai Busro Pak Wes sudah ada dari RJI Busat barangkali ada yang bisa sampaikan kita ada 2 menit lagi sudah Pak cukup cukup ya oke Pak Kiai Busro terima kasih sebagian narasumber yang sudah memberikan ilmunya ke kita banyak sekali yang bisa kita petik saya juga baru tahu nih hal-hal yang baru berkenaan dengan pengajuan jurnal untuk terindek di OAJ Alhamdulillah terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada webinar series RJI Jawa Barat dari Gorontalo dari Sumatera juga ada dari Indonesia sepertinya hadir mohon maaf tidak bisa saya sebutkan serus persatu insya Allah sertifikat akan dikirim melalui email yang sudah Bapak Ibu kirimkan pada Panitia secepatnya untuk mengakhiri pertemuan kita webinar kita pada siang hari ini barangkali Bapak Ibu berkenan untuk kita foto dulu screenshot barangkali berkenan untuk menampilkan wajahnya masing-masing oke 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 belum semua tapi gak apa-apa ya barangkali ada yang menikmati keuntungan terima kasih 1 2 3 oke sekali lagi Bapak Ibu 1 2 3 oke terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada webinar kali ini insya Allah kita akan ada webinar seri yang akan datang baik yang diselenggarakan oleh Herjah Pusat maupun Herjah Ijah Barat terima kasih mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membacakan hamdallah atau sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing Alhamdulillah Rabbil Amin mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya sebagai moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih